Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Praidno Dengan channel Praidno Berbagi Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat di dalam menjalankan Implementasi kurikulum merdeka dan sukses selalu Baik Bapak Ibu Guru Pada kesempatan kali ini di video ini Saya hadir untuk memperkenalkan Dan memberikan contoh Tentang aplikasi rapor kurikulum merdeka Ini ada versi baru Yang bisa Bapak Ibu Guru Terapkan di dalam pengolahan nilai Maupun penyusunan nilai rapor Untuk tahun pelajaran 2022-2023 Dan semoga Dan ini sebagai referensi Bapak Ibu Guru Mungkin Bapak Ibu Guru sudah Menerapkan mengenai rapor dari Kemendik Petristek Yang tentunya itu adalah Link langsung dengan Dapodik Tetapi untuk Bapak Ibu Guru yang belum bisa Untuk mengikuti aplikasi rapor dari Kemendik Petristek Nah ini ada alternatif ya Tentang aplikasi rapor kurikulum merdeka Dengan bentuk yang lain Dan ini sudah dicoba Ini sangat praktis Mudah Dan sudah tersusun ya Terisi mengenai tujuan pembelajaran Kemudian Mengenai Cara-cara Penentuan dari nilai sikap Maupun Untuk Sekalanya ya Nah baik Bapak Ibu Guru Inilah Ya Aplikasi Kurikulum Merdeka Ya rapor kurikulum merdeka Versi baru Silahkan Bapak Ibu Guru Mencoba Namun sebelum mencoba Simaklah video ini Dengan baik ya Agar Bapak Ibu Guru mendapatkan Pemahaman yang utuh Baik yang belum Subscribe Like Isi komentarnya Silahkan Nah inilah Ya Bapak Ibu Guru Ini aplikasi Rapor kurikulum merdeka ini Sangat sederhana Ya Hanya penampilannya seperti ini Namun mari kita Kaji isinya ya Nah pertama ini ada Ada Data Kemudian ada Untuk siswa ya Data ini data sekolah Ini siswa Kemudian input sikap P3 ya Untuk proyek Profil pelajar Bancasila ini Nilai sikapnya Eskul Ekstra kurikuler Kemudian disini ada Ada mata pelajaran ya Mata pelajaran yang dipilih Karena fase A Maka Ini susunannya Kecuali Ipas ya Nah Ini aplikasi ini Bisa digunakan Untuk Dua kelas ya Dua fase Fase A Dan fase B Dan Dan Secara otomatis Bila Bapak Ibu Guru Nanti Memilih Fase A Maka Bapak Ibu Guru Akan Mendapatkan Tujuan pembelajaran itu Dari fase yang Bersangkutan Yang Tersebut ya Yang dipilih Ini contohnya Ini data ini Ya Data ini berisi Tentang Identitas ya Sekolah Disini Diisi lengkap Kemudian ini Kelas ya Kelas ini Kebetulan kelas 1 Kemudian fase A Nah Nanti kalau ini Kelas ini Diubah menjadi Kelas 4 Dan fase B Maka Nanti tujuan Pembelajarannya Akan Berbeda Di aplikasi ini Tersedia Lengkap ya Untuk Kelas 1 Dan kelas 4 Nah Sebelum kesana Kita akan Ini dulu ya Akan Memperkenalkan dulu Mengenai mata pelajaran Yang Menjadi pilihan ya Disini ada Untuk Seni budaya Itu ada Seni rupa Seni tarik Seni musik Seni teater Ini Bapak Ibu Guru Bisa memilihnya ya Salah satu Atau dua ya Kemudian Pendidikan BJOK Bahasa Inggris Dan ini Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta Ini bisa diganti Bapak Ibu Guru Dengan Bahasa Sunda Misalnya Ini kita ini Nah disini ada Pilihan Bapak Ibu Guru Nah ini Ada Bahasa Jawa Ini ada Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta Bahasa Jawa Bahasa Sunda Bahasa Mandarin Atau Bahasa Arab Nah ini Bapak Ibu Guru Bisa memilihnya ya Nah ini Kita contohkan Ini Jakarta ya Untuk wilayah Jakarta Jadi Nah Budaya Predikat Mahir Jakap Layak Ini ada Bobot nilainya Kemudian Proyek Belajar Pancasila Ya Untuk nilai sikap Ada Sudah Sangat berkembang Berkembang Sesuai harapan Mulai berkembang Dan Belum berkembang Nah ini Identitas ya Harus diisi Lengkap Kita Nah disini Bapak Ibu Guru Ini ada tanda Untuk Tombol Untuk perpindahan Ya Nah Hanya ada Satu tanda aja Ini klik Maka akan Kembali ke Awal Halaman awal Data tadi sudah Sekarang kita Ke siswa Nah disini Siswa Ya Ada nomor induk Nomor urut NISN Nama siswa Nama panggilan Ya Kalau Ini Kemudian Agama Tanggal lahir Alamat Ya Kemudian Nama orang tua Ya Ini disini Di scroll Nah ini ada Nama orang tua Dan sebagainya Ya Nah itu Harus diisi Ya Agar nanti Pada Print out Untuk rapor Nanti tertera Ya Nama orang tua Siswa Tanggal lahir Dan sebagainya Ya Untuk siswa Ini adalah Data siswa Kita klik Untuk kembali Ya Ini tanda ini Adalah untuk kembali Klik Nah disini Siswa sudah Ini input Sikap Ya Nah ini disini Dicontohkan Misalnya Agia Ini ya Ini Untuk dimensinya Ya Untuk dimensi Beriman bertawa Kepada Tuhan Yang Maha Dan Nah ini Berbukti Bekerti ya Berhalat mulia Disini Bapak ibu guru Bisa klik Nah disini Ada pilihan ini Yang tanda Panah disini Nah ini Berkembang Sudah berkembang Atau Maaf Belum berkembang Atau sangat Ini Nah disini Ada pilihan ya Bapak ibu Nanti Bila mana ini Diklik Maka ini Akan berubah Ya secara otomatis Capehannya Akan Berubah Ya Nah Baik ini adalah Untuk pengisian Sikap ya Kemudian Eskul ini ya Bapak ibu guru Ini Misalnya Jenisnya Pramuka ya Yang kita Tampilkan ini Pramuka Bila mana Bapak ibu guru Ada eskul yang lain Misalnya Pencak silat Ataupun Seni tari Dan sebagainya Ya Ini bisa Dituliskan Ya Baik Kemudian Kita Menuju ke Nah disini Pelajaran Yang diajarkan Sesuai dengan Jenjang Ya Kemudian Untuk Mata pelajaran Di kelas Satu Tentunya Tidak ada Ipas ya Nah Karena Itu Maka Disini Disesuaikan Ini tujuan Ada dua ya Misalnya Bapak ibu guru Disini Misalnya Untuk Pelajaran Agama ya Ini ada Pilihan PAI Artinya Pendidikan Agama Islam Ada Pendidikan Agama Katolik Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Buddha Konghucu Ya Dan Protestan Ya Nah disini Untuk Capehan Ini agama Ya Ini ada Masing-masing Sudah Ada Capehannya Ya Ini sudah Tertulis Ya Masing-masing Nah ini Katolik Dan sebagainya Ya Nah Kemudian Ini untuk Kelas Kelas Satu Kelas Dua Kelas Tiga Kelas Empat Dan Enam Ini sudah Lengkap Ya Untuk Semua Agama Sudah Ada Capehan Pembelajaran Dan Tujuan Pembelajarannya Nah Kita Kembali Ini Untuk Pelajaran Agama Kemudian Untuk Pelajaran PPKN Misalnya Tujuannya Ini untuk Kelas Satu Ya Ini ada Mengenal Dan Menceritakan Nilai Simbol-simbol Nilai Pancasila Dalam Negara Dalam Lambang Negara Ya Yaitu Geruda Pancasila Nah Untuk Kelas Empatnya Ini menerapkan Nilai-nilai Pancasila Di lingkungan Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Bila mana Tadi Saya katakan Kalau Ini Tadi Di Pas data Ditulis Kelas 1 Atau Fase A Maka Ini yang Muncul Nanti Ini tujuan Tujuan Pembelajaran Untuk Kelas 1 Yang muncul Kalau Dituliskan Nanti Diketik Untuk Kelas 4 Atau Fase B Maka Ini Tujuan Inilah Yang Akan Muncul Kita Nanti Coba Bapak Ibu Baik Ini Adalah Tujuan Pembelajaran Yang Nanti Akan Tampil Pada Ini Apa Format Deskripsinya Nah Ini Adalah Mata Pelajaran Ini Tujuan Pembelajaran Ini Ada Dua Kelas Dua Fase Kemudian Disini Ada Nilai Sumatif Nah Bapak Ibu Guru Ini Nilai Sumatif Misalnya Diambil Pelajaran Matematika Atau Bahasa Indonesia Nah Disini Bahasa Indonesia Bapak Ibu Guru Bisa Menginput Nilainya Disini Untuk Materi Lingkup Materi Lingkup Materi Satu Dua Tiga Empat Disesuaikan Dengan Di Semester Satu Bila Mana Ini Tertulis Sudah Di Input Nilainya Dan Nilai Semesternya Maka Ini Akan Muncul Deskripsi Deskripsi Maksimal Dan Deskripsi Maksimal Ini Akan Muncul Secara Otomatis Ini Yang Belum Di Input Maka Masih Kosong Ini Kita Coba Ya Itu Dari Alisa Ninja Ya Ini Kita Kasih Misalnya 80 Kemudian 90 kemudian 80 nah untuk sumatif akhir semesternya dia dapat 85 nah secara otomatis maka ini akan tertulis ya deskripsinya disini Bapak Ibu guru tidak perlu merumuskannya ya sudah dirumuskan di aplikasi ini nah seperti ini Bapak Ibu guru ini yang belum belum masuk input nilai maka tidak akan muncul deskripsi capekannya ya baik ini cukup jelas saya kira kita nah ini Bapak Ibu guru ini sudah lengkap ya dari semua mata pelajaran untuk SMP sebenarnya ini bisa diterapkan ya bisa dipakai karena ini sangat praktis jadi tidak per mata pelajaran itu tidak mengisi sendiri bisa langsung oleh guru wali kelasnya ya wali kelasnya itu guru mata pelajaran nitip ke guru kelas atau wali kelasnya nah disitu akan di input secara otomatis atau oleh yang bersangkutan ya guru yang bersangkutan nah disini akan muncul nanti ya baik ini saya kira udah jelas ya untuk nilai sumatif sekarang kita nah ini sampulnya Bapak Ibu guru ini siswa yang keempat ya kita kalau mau ini ini scrollnya ya ke-1 ke-2 ini siswa yang pertama Adinda Nurlia Putri ya ini sebelum di print out kita cek dulu nah ini rapor nah nama sekolah alamatnya lengkap ya maka ini akan muncul kalau Bapak Ibu guru input datanya lengkap nah disini wali tidak di input makanya tidak muncul pada nip ini sengaja saya enggak cantumkan karena ini adalah data pribadi ya yang tidak perlu diketahui ini hanyalah contoh ya Bapak Ibu kita kembali nah ini sampul tadi ya sekarang rapot IKM nih nah disini kalau saya tadi sudah ditulis nilainya ya input nilainya maka ini akan muncul ya Bapak Ibu ini Bapak Ibu guru nah tadi ini pendidikan agama ya udah terisi maka akan keluar ya atau muncul capaian kompetensinya disini mahir ya dengan nilai 86 mahir dalam menjelaskan makna Al-Quran dengan benar melapalkan huruf-huruf hijaya dengan fasih ya ini adalah untuk capaian dari pendidikan agama Islam dan buddhi pekerti nah ini sudah bila mana ini belum muncul belum ini karena belum ada input nilai ya kemudian ini bahasa Inggris dan pendidikan lingkungan budaya Jakarta ya yang tadi dipilih nah pada ekstra kurikuler tadi pramuka tercantum sangat menguasai dalam tali temali misalnya ya nah kemudian paski braka atau paduan suara ya bergantung pada ekstra kurikuler yang dipilih atau disiapkan oleh Bapak Ibu guru ya di sekolahnya nah disini ketidak hadiran karena memang ditulisnya ini adalah hadir semua ya hadir terus maka ini adalah nol nah disini wali kelas ya sudah tertera nah ini adalah rapornya ya seperti tadi tadi sampulnya sekarang ini rapornya nah itu saja Bapak Ibu guru nah untuk untuk ini maaf sekali lagi untuk lagernya nah disini sudah kalau Bapak Ibu guru udah input data maka ini akan muncul ya gitu baik nah ini saja yang dapat saya sampaikan silakan bila di mana Bapak Ibu guru berminat ya untuk mencoba bisa menghubungi nomor WA yang ada tertera di deskripsi ini hanya mohon untuk menonton sampai selesai jangan diskip ya agar mendapatkan pemahaman yang lebih maksimal terima kasih nanti akan hadir pula ya untuk eh aplikasi yang lengkap ya yang tinggal ganti nama eh siswa maupun identitas sekolah ataupun eh input nilai saja ya seperti itu baik semoga ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu guru di dalam menyiapkan menyusun dan mengolah nilai rapor ya yang rencananya dalam minggu ini Bapak Ibu guru harus sudah membagikan nilai rapornya sebagai laporan eh kepada orang tua eh siswa ya baik terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sampai berjumpa kembali di video-video lain dan tetap semangat di dalam menjalankan implementasi kurikulum tetap eh setia dan ikuti channel predno berbagi terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu